Intro Ku beri nama pedang ini, Naga Puspa. Selamatkan dia, jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kekan Kamandhanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku... Aku mencintai-mu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin... 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 Iphone Rose dan Ellie Ermawati. Iphone Rose dan Ellie Ermawati. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudy Tinangon dan Joko SP, sutradara Ye Rudy Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-63 ini didukung oleh para pemain. Bambangka sebagai Kebumu Darang. Iphone Rose sebagai Sakawuni. Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil. Margaret sebagai Dewi Sambi. Hari Yoko sebagai Empu Renteng. Edi Dosa sebagai Loh Sisan. Ellie Ermawati sebagai Maisin. Wenda sebagai Jaran Bangkal. Dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Dewi Sambi. Adik sepergeruan Empu Tong Bajil sangat geram. Melihat tingkah lagu gadis aneh yang seenaknya. Dia benar-benar merasa terhina dan diremehkan. Karena itu, dia tidak lagi mengindahkan peringatan Empu Renteng kawan garibnya sendiri. Gadis Edan itu harus kuhajar. Dia rupanya belum kenal siapa Dewi Sambi. Tenang Sambi. Tidak usah kerusak-kerusu memperlihatkan Hawa Nasu. Apa kau membela dia, Renteng? Apa muka dia itu? Sanak familimu? Eh Sambi, Sambi. Bukan. Dia bukan apa-apaku. Tapi kita semua melihat. Bahwa gadis gendeng ini mempunyai tingkat kemampuan yang memenuhi syarat. Untuk memperbutkan kursi empat besar, Sambi. Tidak. Kalau dia menginginkan kursi empat besar, dia harus mengalahkan aku lebih dulu. Nah, ini namanya melanggar aturan main yang telah kita sepakati bersama, Sambi. Jangan begitu. Kita ini kelompok pendekar. Harus mau berbuat adil untuk teman-teman sendiri. Renteng. Kalau kau belum juga pergi ke tepian sana, salammu sendiri. Tunggu, Sambi. Kau mau apakan gadis cilik itu, ha? Akanku gilas dengar aji terlapak wisah. Tunggu. Terima kasih telah menonton Wanita cantik tapi berwajah sangar yang bernama Dewi Sambi Segera menarik kakinya dua langkah ke samping Kedua belah telapak tangannya digosok-gosokkan Dan segumpal asap hitam mengepul mengeluarkan bau amis yang amat keras Itulah Aji Telapak Wisa Ilmu pukulan ini sangat mengerikan Siapapun yang terkena keberakan bisa terpakar tubuhnya Hangus bagaikan digigit seratus ekor ular berpisah Jangan Sambi Jangan gunakan telapak wisah Renteng Kalau kau masih berdiri disitu Kau lah yang pertama ku jadikan sasaran pukulan telapak wisahku ini Kemudian setelah itu Dia, gadis sombong itu akan mendapat giliran berikutnya Mengapa jadi begini Sambi Tahanlah dirimu barang sedikit Sambi Tidak Kalau kau menghalang-halangi niatku Maka berarti kau membela anak setan itu Sambi Aku tidak membela siapapun Aku berdiri disini Untuk mewakili kepentingan semuanya Renteng Jangan-jangan kau menjalin hubungan rahasia dengan gadis liar itu Aku menjadi curiga Jangan-jangan Kalian berdua telah berkomplot Sambi Kau jangan berkata sembarangan Empu renteng tidak mempunyai watak seperti itu Sambi Agaknya kau menjadi bangga dan besar kepala Karena aji pukulanmu telapak wisah Nah Kalau tanganmu sudah terlalu gatal Untuk menggunakan ilmu pukulan itu Janganlah menjadikan orang lain jadi korban Aku Sahabatmu sendiri Empu renteng Mampu menahan telapak wisah Kau menantang aku renteng Eh Kau membuatku tidak sabar Dewi Sambi Selama ini Kita berteman baik Eh Tapi kata-katamu itu Sungguh keci Sambi Kau bermaksud memfitnah aku di depan mereka Para pendekar Bahkan di depan tuanku Kebomundarang Ungu Kalian ini sedang berbuat apa? Kalian ini sedang berbuat apa? Kakang Bajil telah melihat sendiri Renteng telah memihak pada gadis liar itu Pada orang yang sama sekali Belum kita kenal Apakah kau mendapat kesan Bahwa aku telah memihak pada gadis sindik itu Kakang Bajil Kita memang belum mengenal dia Ya Tapi belum tentu dia bermaksud buruk Kakang Dan belum tentu dia bermaksud baik pada tuanku Maka itu Maka itu Kita jangan sampai lengah Dan akhirnya menjadi tuan rumah yang kecolongan Hei Gadis Edan Siapa kau ini sebenarnya? Tebak saja sendiri Siapa kira-kira aku ini Tuan Bajil? Lancang sekali mulutmu Ingin ku remas-remas mulutmu yang mungil seperti mulut seekor tikus itu Kau harus mau mengatakan siapa namamu Dari mana asalmu Siapa gurumu Dan ilmu apa saja yang kau pelajari Kalau kau ingin bergabung dengan kami Siapa namaku Dari mana asalku Siapa guruku Dan ilmu apa saja yang ku pelajari Aduh Rasanya aku tak dapat mengatakan semua itu Kalau begitu kau datang kemari hanya untuk mengacau Mungkin kau mata-mata Mungkin penyelundup Mungkin tukang kasak kusut Yang sengaja dikirim kelompok tertentu Untuk mengacau rencana kami Aku tidak mempunyai alasan untuk mengacau rencana kalian Tapi aku juga tak bisa dipaksa Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang ku anggap tidak perlu Kakang Bajil Ringkus saja gadis sinting itu Kata-katanya semakin membuat kewibawaan kita merosot Iya Benar Sambi Dia memang harus diringkus Ayo tangkap dia Kalau renteng membelas Kalian tangkap dua-duanya Tunggu Kebumun Darang Pati kediri yang sejak tadi duduk dengan tenang di barisan depan Nampak berjalan tegap menuju tengah pelataran Candi Sorabana Pedangnya yang besar bergelantungan Ketika laki-laki perkasa itu melangkah ke arah Putong Bajil Ah Biarlah aku yang menyelesaikan perkara ini Paman Bajil Hmm Baik tuanku Silakan Hmm Gadis cilik Sejak tadi ku perhatikan kau mempunyai tingkah laku dan penampilan serba aneh Apakah hal ini kau lakukan untuk menutupi siapa dirimu yang sesungguhnya? Hmm Aku tidak menutupi siapa diriku Aku hanya ingin melakukan hal-hal yang kuanggap perlu Lalu kau mau apa datang kemari? Aku ingin bergabung dengan kelompok pendekar pendukung pemerintah kediri Hmm Mengapa kau ingin bergabung dengan kami? Apa alasanmu? Aku mempunyai alasan pribadi yang tidak bisa seluruhnya kukatakan pada siapapun Tapi aku bisa menjelaskan barang sedikit Supaya kalian tahu Aku ingin bergabung dengan kalian karena aku membenci pemerintahan Singasari Aku benci para pejabat pemerintahan Singasari Kalau mendapat kesempatan, aku akan membunuh mereka semuanya Iya Akanku bunuh mereka dengan tanganku ini Akanku bunuh mereka satu persatu Mereka itu orang-orang yang sok berkuasa Mereka banyak merugikan rakyat di latar Mereka menindas dan berlaku sewenang-wenang Dan mereka harus menanggung dosa-dosanya Tapi aku tahu Bahwa tidak mungkin aku bergerak sendiri Aku membutuhkan teman Itulah sebabnya Aku mau bergabung dengan kalian Tapi terserah Aku tidak memaksa Kalau kalian keberatan Aku akan bertindak sendiri Tunggu dulu Hmm Baiklah Aku tahu kau menyimpan rasa dendam Entah kepada siapa Baiklah Kalau begitu Barangkali kita bisa kerjasama Aku tidak ingin menjadi juara Kemampuan yang ku miliki sekarang ini Hanya akan ku bergunakan untuk membalas rasa sakit di hatiku Bagus Pemerintah Singasari memang brengsek Dan sekarang ini Kaki tangan Kertanegara masih banyak berkeliaran di mana-mana Juga menantu Kertanegara Sanggrama Wijaya Hidup dalam pelarian Nah Pastilah mereka sakit hati Dan ingin membalas dendam Itulah tugas kita Untuk membasmi mereka Supaya pemerintah kediri menjadi bersih Dari kangguan musuh-musuh bayangan Hmm Jadi bagaimana Aku diterima bergabung dalam kelompok kalian Tentu Tentu kami terima dengan senang hati Kami juga membutuhkan sekutu-sekutu yang tangguh Yang bertanggung jawab Yang berdiri di atas satu kepentingan Ialah menumpas habis sisa-sisa kekuatan Singasari Dari muka bumi ini Nah Sekarang aku tidak pusing-pusing lagi Mengenai kursi empat besar itu Kaulah yang harus duduk Sebagai orang keempat setelah butong Bajil Dewi Sambi Dan purenteng Bagaimana pendapatmu Paman Bajil Kau setuju Hehehe Apa yang tuanku anggap baik dan tepat Tentu akan saya dukung sepenuhnya tuanku Bagus Terima kasih atas pengertianmu Kau Dewi Sambi Bagaimana pendapatmu Pendapat saya Sama dengan kakang Bajil Hanya saja Gadis itu harus belajar sedikit tata kesopanan Supaya Tidak sering menimbulkan kesalahpahaman Di antara teman sendiri Dan kau mpurenteng Apakah kau keberatan Hehehe Sama sekali tidak tuanku Saya pikir gadis aneh ini Bisa kita percaya kata-katanya Dan bagaimana dengan yang lain Apakah ada keberatan Kalau gadis ini menduduki kursi empat besar Bagi yang tidak setuju Angkat tangannya tinggi-tinggi Nah Tidak ada yang mengangkat tangannya Berarti semua setuju Nah Hmm Bagaimana aku harus memanggilmu anak manis Tentulah kau mempunyai nama yang bagus Katakanlah siapa namamu Namaku Sakawuni Aku berasal dari desa Tanibala Hanya itulah yang bisa kukatakan Apakah cukup puas Baru saja gadis aneh yang mengaku Bernama Sakawuni itu mengatupkan bibirnya Mendadak jalan bangkal masuk Ayo cepat Cepat jalannya Cepat jalannya Ayo Kalian harus berlutut di depan tuanku Kebumun Darang Hai Siapa mereka yang kau bawa-bawa ini Jalan bangkal Mereka kami tangkap Ketika sedang mengintip Jalannya pertandingan Dari atas bukit itu Kakang Bajil Kurang ajar Rupanya banyak tamu-tamu yang datang Dengan maksud yang kurang baik tuanku Tenanglah Biar aku yang akan memeriksa mereka Hmm Kalian sepertinya bukan penduduk asi daerah ini Iya Benar Kami berasal dari negeri yang jauh Ribuan pal dari pulau ini Lalu apa maksud kedatangan kalian ke Tanah Japa? Maaf Kami tak bisa mengatakannya Karena ini merupakan rahasia Yang harus kami pegang teguh Kalian orang suruhan Kalian mempunyai pimpinan Tidak Kami tidak disuruh oleh siapapun Kami datang ke negeri ini Semata-mata hanya terbawa oleh nasib Rau yang kami tumpangi Diserang badai Dan kami terdampar di pantai tuban Mustahil kalian menginti pertemuan kami Kalau kalian tidak punya maksud-maksud tertentu Aku dan istriku hanya sekedar mampir di tempat ini Mana tujuan kalian yang semestinya Maaf Kami tak bisa mengatakannya Kami hanya ingin mencari suatu desa Walaupun kami belum tahu pasti Apa yang bisa kami lakukan di sana Kami ini seperti kapas tertiup angin Kami adalah orang-orang yang merdeka Kami tidak bermaksud mencari musuh Kami ingin berteman dengan siapa saja Iya Bangsa kami adalah bangsa yang cinta pada persahabatan Cukup Kalian pikir aku percaya? Hmm? Ayo prajurit Angkap dua orang asing itu Tunggu Mengapa kami harus ditangkap? Iya Apa kesalahan kami? Kalian telah mengintip pertemuan penting di bulan Purnama ini Dan itu berarti kalian menyembunyikan maksud-maksud yang tidak baik Bukankah suamiku sudah mengatakan Bahwa kami tidak bermaksud buruk Kami tidak mencari musuh Kedatangan kami di tempat ini Tanpa tujuan apa-apa Kami hanya sekedar singgah Kalau kalian keberatan Baiklah Kami akan pergi Kalian boleh pergi Tapi setelah kami tangkap dan periksa Sudahlah Paman Bajil Jelas mereka mata-mata musuh Ayo kepung mereka Tangkap Ringkus dan ikat tangannya Pendekar Law dan Maisin terpaksa mengadakan perlawanan sengit Ketika dua belas orang prajurit maju serentak Tapi perlawanan itu hampir tak banyak artinya Karena jumlah lawan mereka cukup besar Law Cepat Ambil pedangmu Kalau tidak Kita bisa mati konyol Baiklah Hati-hati Kau jangan jauh-jauh dariku Maisin Baiklah Kalian memaksa kami untuk bertarung Dan aku tak bisa berbuat lain Kami harus membela diri Demi keselamatan kami Selesai berkata Pendekar Law segera merabah gagang pedang naga puspa Semua yang berdiri di tengah pelataran Candi Sorabana tertegung sesaat Begitu melihat pedang naga puspa keluar dari warang kanya Dan mereka menata pendekar Law yang berdiri tegak Sementara tangan kanannya erat menggenggam sebilah pedang besar yang bentuknya aneh Hei Mengapa kalian diam dan tidak berkutik seperti canggerik terpijak Ayo Tangkap mereka Bunuh saja kalau mau melawan Pendekar Law mengamuk Pedang naga puspa bergetar di tangannya Dan beberapa orang prajurit telah roboh bersimbah darah segar Berpanggang pertandingan menjadi tingger-tingger Potongan senjata bertebaran di pelataran Candi Wajah kebemundarang merah pada melihat prajurit-prajuritnya roboh seperti batang pisang ditebang Seperti daun dipangkas ujung-ujungnya Berhenti Berhenti semuanya Hei orang asing Kalau kalian terus melawan Berarti kalian menentang pemerintah kediri Sebenarnya kami tak menginginkan pertumpahan darah seperti ini Tapi tuan dan prajurit-prajurit tuanlah yang memaksa kami Jadi kalian tetap akan melawan Kami tak mau ditangkap tanpa kesalahan Kalau kalian tertangkap Kalian akan dihukum picis di tengah-tengah alun-alun kediri Tubuh kalian akan disayat-sayat dengan pisau Dan dikucuri air garam Kalian akhirnya pasti akan mati Dengan penuh penderitaan dan kesakitan Tapi kalau kalian mau menyerahkan diri secara baik-baik Barangkali pemerintah kediri akan mempertimbangkan lagi Barangkali kalian tidak akan dihukum picis Kami tidak bersalah tuan Karena itu kami tidak pantas dihukum Kami bersedia mati demi membela kebenaran dan harga diri kami Hei dengar Ukalah matamu lebar-lebar Kalian sudah membunuh delapan orang prajurit kediri Dan kesalahan seperti itu harus ditembus dengan nyawa Kami terpaksa membunuh mereka Tuhan sendiri melihat bahwa kami terpaksa bukan Sebab kalau tidak merekalah yang akan membantai kami berdua di tempat ini Kebomundarang nampak sangat marah Dia hampir saja mengangkat tangannya untuk memberi abah Tapi mendadak keputung baju melompat ke depannya Hop Maaf Tuhan Kebomundarang Agaknya dua orang asing ini ingin pamer kepandaian dan keberanian Biarlah saya yang menangkap mereka Sambi Coba lemparkan tongkat pencabut roh padaku Baik Kakang Ini terimalah Tongkat pencabut roh adalah senjata andalan putong baju Tongkat itu bentuknya melilit-lilit seperti seekor ular Dan bagian ujung dipasang logam yang menyerupai mata tombak Kini tongkat pencabut roh itu sudah tergenggam di tangan pemiliknya Nah para pendengar sekalian Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya pendekat lo dan istrinya bisa ditangkap Dan dihukum picis di alun-alun kediri? Silahkan mengikuti seri berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa